Malam Grand Final muli mekanai Lampung Selatan tahun 2024 digelar di Gor Waihanda, Kaliandah, 2 Mei 2024 malam. Acara dibuka langsung Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, serta dihadiri anggota Forkopimda dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Tamrim. Ketua Timpenggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan, Winarni, Nanang Ermanto, dan Risti Tagor ikut menjadi Dewan Juri Kehormatan didampingi Ketua DWP Lampung Selatan. Malam Grand Final pemilihan muli mekanai Lampung Selatan 2024 kali ini diikuti 75 peserta, terdiri dari 39 peserta muli dan 36 peserta mekanai, merupakan utusan dari perangkat daerah, kecamatan, perguruan tinggi, SMA, SMK, dan elemen masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan, Kurnia Oktaviani, dalam sambutannya mengatakan, Kegiatan ini diawali dengan pendaftaran mulai 1 Maret hingga 26 April 2024. Peserta yang mendaftar sebanyak 101 orang setelah diseleksi tersaring 75 peserta dan terdiri dari muli 39 peserta dan mekanai 36 peserta. Agenda Tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini bertujuan mengajak generasi muda turut berpartisipasi dalam pembangunan khususnya sektor pariwisata, seni, dan budaya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan 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 Kami juga mempercayakan terima kasih kepada para sponsor yang telah support dan memberikan pengulang sehingga ada yang terkini dalam memberikan muli makanan Lampung Selatan 2020 dan Kebudayaan Lampung Selatan dan hadiah. Bupatir Lampung Selatan, Nanak Ermanto, memberikan apresiasi kegiatan pemilihan muli makanan Lampung Selatan 2024. Kompetisi tersebut merupakan salah satu upaya menggali potensi serta inovasi demi kemajuan Kabupaten Lampung Selatan. Bupati berharap melalui event ini akan melahirkan para generasi muda handal dan berprestasi terutama terkait potensi daerahnya yaitu promosi wisata daerah. Termasuk meningkatkan kesedaran akan pentingnya pelestarian walisan budaya serta lingkungan. Selain itu, Nanak meminta juara muli makanan yang dapat membantu pemerintah daerah dalam pengembangan dan promosi pariwisata, keberagaman kekayaan adat, seni, dan kerajinan di Kabupaten Lampung Selatan. Pemerintah berharap hari ini menghasilkan putra dan putri yang kita harapkan bisa untuk membangun promosi sebuah daerah, terutama dari pariwisata, wakil, dan lain-lainnya. Ini merupakan sebuah kebanggaan untuk saya tanya pada petani misi-misi saya. Apa benar ini asli putra putri yang menurut selatan? Hanya, tapi bukan sebuah daerah. Karena saya paling mudah suka ajar suatu acara besar. Hanya sering menik kegiatannya, tapi kita ngambil dari luar daerah. Justru saya memakai siasi tadi untuk pengenalan rata-rata dari kecamatan, dari 17 kecamatan Kabupaten Lampung Selatan. Mudah-mudahan ini benar putra putri dari Kabupaten Lampung Selatan, 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan di sini. Ini, mohon lukatis, jangan sampai, ini main kepadu punan. Nah, mengataskan bakar kecamatan atau mengataskan bakar instansi. Saya tadi diunjukkan. Ini saya sering sedang diunjukkan instansi, atau diunjukkan, ada di darurkan ini. Mulih-mulih ini. Saya tanya Pak Sekedar, ada Bapak Bupati ini. Mudah-mudahan ini benar Pak Sekedar. Nanti pusing cek tiga. Ya, mudah-mudahan. Ini evaluasi ini. Jadi dalam pembinaan kita mengharapkan tadi, merasakan dua, bagaimana bagaimana? Puncaknya, Della Adelia dan Muhammad Diki Fardian didawal menjadi mulih mengenai Lampung Selatan tahun 2024. Della Adelia merupakan peserta utusan Dinas Kesehatan Lampung Selatan dan Diki Fardian peserta utusan Polres setempat. Berikut pemenang, mulih Lampung Selatan tahun 2024. Juara 1, Della Adelia, Dinas Kesehatan. Runner-up 1, Puji Pingkan Amelia, SMK Negeri 1 Kalianda. Runner-up 2, Aktif Fitriah, Vika Sari, RSUD Bok Bazar. Runner-up 3, Alia Rohali, Kecamatan Sido Mulyo. Runner-up 4, Septi Ayu, Kecamatan Wai Panji. Runner-up 5, Ranvia Gianjenita, Umum Natar. Mulih Advokasi, Diana Febriani, Polres Lampung Selatan. Mulih Interdilegensia, Maretta Putriani, Sekretariat DPRD Lampung Selatan. Mulih Berbakat, Revaliana Savitri, Kecamatan Sido Mulyo. Mulih Favorit, Mutiara Agustin Iswandaru, Kecamatan Katibung. Mulih Kulit Sehat, Sasabila Federa, BPPRD. Pemenang Mekanai Lampung Selatan tahun 2024. Juara 1, Mohd Diki Ferdian, Polres Lampung Selatan. Runner-up 1, Abi Huma Bari, Dinas Pendidikan. Runner-up 2, Jibril Jabar Nur, Dinas Kesehatan. Runner-up 3, M. Jordan Malik Akbar, Kecamatan Natar. Runner-up 4, Hernando Mulyadharma, Kecamatan Kalianda. Runner-up 5, M. Fadri Agustiawan, RSUD Bok Bazar. Mekanai Advokasi, M. Rafli Subadri, Kecamatan Katibung. Mekanai Inteligencia, Dewiko Iguansah, Kecamatan Penengahan. Mekanai Berbakat, Fikri Nikolas, Kecamatan Candipur. Mekanai Favorit, Arido Asan Hilmas, SMA Kebangsaan. Mekanai Kulit Sehat, Jonathan M. Faradz, Kecamatan Rajabasa. Dari Lampung Selatan, Mai melaporkan.